Kali ini kita akan mendiskusikan Undisputed The Series. Film ini secara khusus menceritakan ulah para mafia judi yang menjebak para petarung untuk bermain di arena tarung liar. Artinya ring tersebut bebas dari pengawasan pemerintah dan bahkan para mafia lah yang membuat aturan laganya. Namun tak jarang para mafia itu akhirnya kualat, menderita bahkan mati. Film dengan pemeran utama Yuri Boyka yang dibintangi oleh Scott Atkins ini selalu memperlihatkan adegan pertarungan yang sangat keren. Di samping aksi gerakan bela diri yang seru, film ini ternyata memiliki alur cerita perjuangan yang sangat bagus. Itulah mengapa kami sendiri gak bosan menonton ulang film ini. Seperti apa sih ceritanya? Yuk tanpa perlu berlama-lama lagi. Let's check it out. Undisputed 2 Last Man Standing Yuri Boyka dikenal sebagai seorang petarung penjara yang tak terkalahkan dan menjadi jagoan di penjara Rusia. Namun ia merasa belum puas. Demi menguji kehebatannya, ia pun kemudian bekerjasama dengan kepala penjara Warden Markov untuk menjebak seorang juara tinju Amerika George Chambers dengan kasus kepemilikan narkoba. Narkoba tersebut dimasukkan dalam Alkitab. Akhirnya, George dijebloskan di lapas pengamanan maksimum tempat Boyka di penjara. Mengetahui dirinya di jebak, sejak hari pertama di penjara, George pun melawan sipir penjara. Dimulai dari keterlibatan pertarungan di kamar mandi. Boyka sang jagoan penjara dengan sombong juga mulai memprovokasi George. Mereka terlibat pertarungan di ruang makan dan di lapangan. Namun berhasil dilerai oleh penjaga. Bos mafia Gaga dan Warden mengatakan kepada Chambers bahwa jika dia mau berkelahi dengan Boyka, dia kemungkinan akan mendapatkan banding yang dipercepat dan pembebasan lebih awal. Meski Chambers awalnya menolak, namun karena sering disiksa dengan pekerjaan membersihkan saluran kotoran lapas, akhirnya Chambers pun menyetujuinya. Oh iya, Chambers juga bertemu dengan Trott, pak tua yang memakai kursi roda selama bekerja di saluran pembuangan. Akhirnya tibalah waktunya Boyka versus The Iceman. Di babak pertama, Chambers terlihat bersenang-senang dan sangat senang. Namun setelah meminum air yang dicampur dengan obat penenang oleh coronernya, di babak kedua, Chambers pun merasa pusing dan dilumpuhkan dengan tendangan terbang Boyka. Setau bahwa lawannya di Bios, Boyka tak terima. Karena Boyka berprinsip bahwa bela diri adalah ilmu pengetahuan. Dia pun membunuh anak buahnya yang meracuni lawannya itu. Dari sini kita tahu bahwa Boyka adalah karakter yang memiliki prinsip kuat dalam bertarung. Setelah kejadian itu, Chambers juga menerima pelatihan seni bela diri campuran dari pak tua Trott yang sebenarnya adalah seorang mantan prajurin dan pelatih gaya bertarung, Boyka. Pertandingan ulang pun dimulai lagi, pertarungannya panjang dan intens dengan berbagai kombinasi, bergulatan, dan lemparan yang diperdagangkan di antara keduanya. Akhirnya Chambers menyadari bahwa Boyka tidak akan kalah, tidak akan menyerah, dan kemungkinan akan menjatuhkannya jika pertarungan berlangsung terlalu lama. Di babak berikutnya, Chambers pun mengubah strateginya dan berhasil mengunci Boyka dan mengakhiri pertarungan dengan mematahkan kaki Boyka. Membuktikan bahwa dia adalah juara baru undisputed champion, kemenangan yang tak perlu dipersoalkan di penjara. Dalam adegan terakhir, Chambers dan Trott bebas. Chambers mendorong Trott ke stasiun kereta api untuk mempertemukan Trott dengan anaknya demi mengembalikan kepercayaan dirinya dalam sebuah reuni yang bahagia. Trott berterima kasih kepada Chambers karena telah memberikan sisa hidupnya. Sementara Chambers mengucapkan terima kasih atas bantuan dan pelatihannya.